Intro Pertanyaannya Penhatikan gambar berikut Pernyataan yang benar terkait gambar tersebut adalah A. Tersusun atas gula pentosa berupa gula ribosa B. Strukturnya berupa rantai tunggal atau single helix C. Fungsinya berkaitan erat dengan sintesis protein Atau D. Memiliki basa pirimidin yang terdiri atas sitosin dan timin Penjelasannya Gambar yang dimaksud pada soal ini Adalah gambar dari struktur DNA DNA atau deoksiribosanukleik asid Merupakan sejenis bahan kimia organik Atau komponen biomolekul Yang berbentuk polimer Yang menyimpan materi informasi genetik Dalam bentuk kode atau sandi tertentu Nah DNA ini Dimiliki oleh semua organisme Dan beberapa virus Untuk fungsi dan ciri-ciri dari DNA adalah Yang pertama Yaitu mengendalikan aktivitas genetis Karena menyimpan informasi genetik Berupa kode atau sandi tertentu Nah informasi genetik ini Akan menampilkan sebuah karakteristik Yang nantinya akan diturunkan ke anak Berupa kode genetik Nah DNA inti inilah yang berperan penting Dalam proses ekspresi genetik Dan pewarisan sifat Kemudian DNA terletak di dalam nukleus Atau inti sel DNA sendiri berbentuk Rantai panjang berpilin ganda Atau double helix Untuk gula penyusun dari DNA Yaitu deoksiribosa Deoksiribosa ini merupakan Gugus dari ribosa Yang terdiri dari dua gula ribosa Selanjutnya DNA juga tersusun dari Basa nitrogen Yaitu basa purin Dan pirimidin Untuk basa purin Yaitu adenin dan guanin Sedangkan untuk basa yang pirimidin Yaitu sitosin dan timin Untuk pasangan basa purin Adenin ini selalu berpasangan Dengan timin Sedangkan untuk guanin Selalu berpasangan dengan sitosin Untuk ciri dan fungsi yang selanjutnya Yaitu DNA Terlibat di dalam proses sintesis protein Namun Tidak seerat hubungan antara RNA yang terlibat dalam Setiap proses Atau tahapan Dari sintesis protein Nah Sehingga Pada pernyataan Kita dapat melihat Bahwa Jawaban yang paling tepat Yaitu Berkaitan dengan Struktur DNA Yang tersusun atas Basa pirimidin Yaitu Sitosin dan timin Sehingga Jawaban yang paling tepat Adalah D Terima kasih telah menonton!